Begitu juga misalnya seorang ayah ngasih hadiah, kamu saya kasih hadiah, biaya kursus, mau kursus apa kamu? Kursus komputer, kursus bahasa Inggris, atau kursus nyetir? Dia pilih, ya sudah, kursus ini, dia ikut, sampai hari berhasil dia. Entah itu kursus komputer, jadi pinter main komputer, jadi punya keahlian, atau kursus mobil, dia pinter mengendari kendaraan, atau kursus bahasa Inggris, dia sekarang pandai berbucap bahasa Inggris, maka hadiah seperti ini enggak bisa rujuk. Iya, kenapa? Karena apa yang didapat si anak berupa hadiah itu adalah berupa ilmu, memang dikasih berupa uang, biaya kursus. Entah itu sejuta, dua juta, tapi kan yang dikasih bukan uangnya, kecakapannya dari kursus itu, dan itu berupa ilmu. Yang keberadanya di mana? Ya di jiwa, di kepala, enggak bisa rujuk. Lihat terus yang bisa rujuk gimana? Tapi bisa nyambung, masih menyambung. Misal, ayahnya ngasih mobil, hadiah. Ini hadiah mobil bagus nih, kesukaan kamu. Bapak beli 50 juta. Iya. Mobil antik, lama. Wah anaknya seneng, dirawat. Malah dimodifikasi. Iya, pinter. Sampai akhirnya, sekian tahun kemudian, harganya jadi dua kali lipat. Seratus juta. Terus ayahnya mau rujuk dari pemberian hadiah itu. Iya, nak. Ayah lagi butuh nih, ayah mau tarik kembali deh hadiahnya. Ini bisa enggak? Bisa. Tapi haknya ayah cuma 50 juta. Iya. Ini harga sekarang. Oh katanya bagus sekarang harganya jadi 100 juta. Iya, itu kan setelah saya modif, saya dandanin, saya cakepin. Makanya lakuin sekian. Oh enggak bisa. Enggak, haknya ayah tetap 50 juta. Itu masih bersatu kan, masih nyambung. Tapi masih bisa diperkirakan. Nah ini. Itu yang kedua. Iya. Seorang ayah bisa rujuk dari pemberian hadiah yang diberikan ke anaknya. Ini adalah untuk mencari yangidyah. Ini adalah peralatan perjalanan mislim. Ini adalah teman-am disi. Ini adalah cari yang ayah m Salim. нут crime ficou yangfly. polished czasu, sangat appreciated. ужuri yang telah dilakukan.